Jadi saling suportif ya, so sweet banget Ya ampun Oke deh, next question ya Masih untuk Yohei Sang pastinya Nah kira-kira nih Yohei Sang pernah ikut berpuasa nggak? Kalau iya gimana rasanya? Hayo Dabak nanti kita atau ada? Ada apa? Tidak Tidak? Tidak Tidak Setelah makan bahasa kisah Kami takut Danjik 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 Jadi katanya dia cuman pernah pas dia lupa makan, itu pun juga cuman sampai pertengahan hari gitu, katanya, jadi itu puasa gak ya sebenernya? Puasa-puasa, puasa setengah hari, soke. Oh itu pun karena lupa ya, menarik banget ya. Karena lupa. Nextnya ada niatan gak, misalkan mau ikutan puasa nih bareng Chandy Sang gitu, nemenin gitu satu hari misalnya, ada gak tuh? Jadi katanya kalau puasa gak makan, tapi minum air doang, kayaknya dia mau nyobain. Luar biasa, ya pokoknya kan udah demenin nih gak makan, ini gak apa-apa lah temen-temen ya. Oke, semangat, semangat temen-temen. Mungkin ini last question juga buat Yohei-san nih. Yohei-san, Indonesia no tabemono? Tabetakoto ga arimas ka? Tabetakoto ga arimas ka? Gimana? Arimas, arimas. Arimas? Nang no tabemono desu ka? Makanan apa nih yang sudah panah cuman? Ehm, telur balado? Telur balado? Hah, telur balado? Oke! Emang enak banget guys, telur balado. Telur balado. Oke. Oke. Jadi cukup pedas gitu ya? Itu pedas, pedas. Tapi pas udah lima menit kemudian, eh kok enak ya? Terus jadi pengen lagi, pengen lagi. Itu dia. Karena setau aku sih, katanya orang Jepang itu kayak, apa ya? Gak terbiasa dengan makanan pedas. Terutama makanan-makanan kayak Indonesia yang padang, telur balado. Jadi ini rada unik nih. Ternyata kesukaannya Yohei ini yang karai tamemono. Wah! Bikuris! Oke, hokano wa arimas ka? Makanan Indonesia lainnya? Makanan Indonesia lainnya? Hokano sukihan adalah minko dan indomie. Oh! Indomie! Aku juga yakin Andi-sang juga pasti ke Jepang itu nyetok indomie banyak ya, nggak? Oh! Jangan kan nyetok. aku kalau misalnya kan aku kebetulan kalau sebarang temen-temen dari Indonesia nginep kalau jalan-jalan ke Jepang sebelum Corona nginep di rumah kan ya aku kalau bilang kamu kalau nginep di tempat aku bayarnya cuma gampang bawa satu kardus Indomie ya soalnya kan Indomie di Jepang harganya 10 kali lipat dari Indonesia 10 kali lipat ya tapi rasanya sama gak tuh mas? sama beda ya beda dikit karena di Jepang kan ada peraturan makanan dimana ada kandungan apa yang gak boleh aku gak tau kandungan apa yang gak boleh cuma kurang beda dikit aja oh beda dikit ya oke jadi kalau kalian mau nginep nih di rumahnya Andi Sang cukup bawa satu kardus Indomie hahaha luar biasa sekali ya oke seperti itu ya tapi nih seperti apa sih kira-kira toleransi di tempat kerja ataupun mungkin di kampus gitu ya aku nanya dulu sama Cendisang nih toleransinya adakah mungkin ketika sedang berpuasa di lingkungan kampus gitu apakah sudah open tentang mungkin puasa ini seperti apa sih tentang mungkin agama Islam tuh seperti apa sih gitu toleransi yang ada di kampus tuh benernya sih kalau bilang ke teman-teman Jepang ya eh aku gak bisa ikut makan bareng nih soalnya lagi puasa terus kayak heee danji kiwa tainso jalan aja jadi kayak ditanya eh susah banget ya gitu puasa gitu tapi bagusnya dari mereka mereka tuh gak maksa gitu kayak udahlah makan aja gitu enggak tapi kayak oh yaudah deh gitu jadi itu mungkin toleransi orang Jepang oke asal kita bilang aja mungkin ya komunikasikan aja gitu kan biar mereka tuh mengerti karena kalau mereka gak mengerti tuh kayak mereka bertanya-tanya ini tuh kenapa gitu kok gak makan gitu kenapa betul jadi teman-teman jangan lupa buat ngomong gitu ya seperti itu kurang lebih ya oke kalau Andi Sang mungkin gimana di lingkungan kerja tadi juga kan kita udah denger kayak hektik gitu atau gimana nih kayak makan juga sembunyi-sembunyi tapi sebenarnya mungkin Andi Sang pernah coba ngejelasin gak sih tentang puasa itu sendiri gitu oke jadi jujur kan kalau kita ngomong lingkungan kerja kan tergantung dari lingkungan kerja masing-masing ya aku pernah bekerja di dua, sampai sekarang bekerja di dua perusahaan oke dan perusahaanku yang sekarang Alhamdulillah sangat suportif dalam arti bahwa aku makan bebas, mau minum bebas dan ketika aku bilang aku kuasa, oh mereka juga mengerti dan gak memaksakan bekerja lebih banyak oke hanya saja pekerjaanku yang perusahaan sebelumnya memang karena perusahaannya perusahaan lebih sangat lokal Jepang dan bisnis juga lokal itu bener-bener harus strik di mana ya kamu, aku udah jelasin aku puasa gitu ya cuma tetap kalau bekerja tetap harus diselesaikan contohnya nih sebenarnya simpel tadi kan ngomongin soal landmark power ya jadi pekerjaanku kan harus visit ke banyak perusahaan-perusahaan lainnya gitu kan ketika visit walaupun aku capek puasa tetap gak boleh gak boleh keliatan lemes lah istilahnya harus sebuah salesman harus tunjukin doang harus tetap gambar dimas ya gambar dimas tuh jadi aku dulu landmark Taworyokohama itu sangat-sangat kenangan-kenangan kenapa? karena dulu klienku banyak disitu oke dan abis dari ketemu kulien aku suka istilahnya kayak anak capek ngasuh disitu sebelum balik di kantor lagi gitu ya Allah ya ampun ternyata gitu ya suka dukanya nih bekerja di Jepang tapi yang aku seneng tuh tadi ternyata sekarang sudah mulai open lah ya anak-anak mudanya terutama udah lebih kayak menerima gitu mungkin dengan puasa atau mungkin dengan agama Islam sendiri ya karena banyak juga nih ternyata yang dari Indonesia pun pindah ke Jepang seperti itu teman-teman oke kalau gitu aku mungkin next question-nya tentang tempat-tempat gitu kayak spot-spot atau mungkin wilayah di Jepang yang muslim friendly adakah mungkin? aku dengar juga kan sudah ada banyak masjid toh disana seperti itu mungkin ya oke dari Chenisang mungkin gimana? kalau muslim friendly sih sebenarnya lumayan banyak tempat ya di Tokyo kalau favorit aku sih di Meguro karena di Meguro itu orang Indonesia lumayan banyak dan ada masjid juga ada restoran Indonesia juga ada supermarket halal juga komplit ya? jadi lengkap disitu oke ternyata seperti itu kalau dari Andisang gimana nih Andisang? ada nggak sih tempat-tempat yang cenderung muslim friendly gitu? jadi kayak mudah buat kita tuh tinggal disana tuh karena tempat-tempat tersebut ada nggak tuh? jadi jujur kalau seperti yang Chen dibilang ya kalau cuma suasana kalau ingin pengen merasakan suasana Indonesia di Jepang tempat paling bagus buat pergi adalah Meguro tadi oke disana itu emang istilahnya kayak Little Indonesia lah kalau boleh aku bilang ya karena disitu yang utama ada tadi Kebiduan Besar Indonesia kita disitu terus ada restoran Indonesia namanya Cabe itu sangat terkenal orang Jepang juga pada suka Cabe? iya iya dan semua menu nya ada aku paling suka disitu nasi gorengnya pada senangat soalnya luar biasa Indonesia sekali ya dekorasinya pun ya dan disitu ada namanya Sekolah Republik Indonesia itu dimana sekolah buat orang-orang Indonesia jadi sekolah di Jepang tapi pakai bahasa Indonesia dan di itu ada masjidnya dan disitu biasanya kalau sholatit selalu disitu wah menarik sekali luar biasa ada juga ternyata tempat yang selalu jadi tempat sholatit ya berkumpulnya disitu gitu ya betul dan disini orang-orang biasanya kebanyakan orang-orang yang ingin istilahnya kayak hanya bekerja sementara di Jepang dan punya anak-anak yang kelas SD, SMP, SMA dan kurikulumnya disampaikan sama Indonesia karena targetnya adalah buat orang-orang yang cuma sebentar di Jepang nanti pulang lagi Indonesia nanti pulang lagi tapi kalau ini untuk yang istilahnya kayak Little Tokyo ya cuma kalau di luar itu ya aku biasanya ya kalau ngomongin muslim friendly ya aku biasanya kalau ngomongin pengen cari makan yang aman pasti halal dan orang-orangnya biasanya dia sudah ngobrol cari aja restoran kebab oh oke itu udah pasti tuh itu biasanya yang punya pasti antara orang-orang Nepal atau orang-orang kurki yang islam dan biasanya kalau jawab assalamualaikum juga balik walaikumsalam gitu dan makanannya pasti halal pasti halal ya oke menarik sekali teman-teman kita jadi tahu banyak nih seputar Yokohama dan seputar mungkin kayak tradisi puasa atau agama Islam di Jepang tuh seperti apa sih pandangannya ya nah dari tiga teman kita disini aduh makasih banget nih nah tapi nih sebelum kita berpisah nih teman-teman ya aku pengen teman-teman mucapin selamat berpuasa menggunakan bahasa Jepang nihonggode selamat puasa oke mungkin dari salah satu aja boleh mungkin Andi-sang atau Chandy-sang boleh ayo mau siapa itu di kristana aku 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 sebenarnya tapi gak yakin benar ya intinya ya yang ada di Indonesia Indonesia Jepo Pursa ini jika dan jika dan jika yoi dan jika yoi dan jika yoi dan jika oke seru sekali terima kasih ucapannya tuh diucapin selamat puasa nih buat Jepo Pursa katanya Maksudnya.. Yohhei mungkin dari Yohhei.. Yohhei.. Danjiki .. Apakah itulah kekuatan untuknya? Satu.. Sebenarnya.. Tidak banyak yang ada di Jawa di Jawa Kekuatan yang banyak di Jawa Jadi.. Lepas bareng ganti Lepas bareng ganti Makasih untuk Andi-sang Yohei-sang dan Chendi-sang Makasih atas waktunya Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bye-bye Arigatuh Selamat makan ya Itadakimasu Dadah Oke Jepoper Seru banget nih Ya ampun kita jadi Kita jadi tau banyak nih ternyata seputar puasa Seputar pandangan mungkin orang-orang Jepang Tentang Muslim Ternyata sekarang udah lebih open ya menyenangkan Jadi lebih sumiasuy atau lebih mudah ditinggali sama Orang-orang Indonesia atau mungkin orang-orang luar yang beragama Muslim Jadi Alhamdulillah ya teman-teman ya Kayak gitu Oke dan teman-teman juga mungkin untuk episode kali ini sampai sini aja Kalau gitu manda pamit undur diri Arigatuh matane minasan Sampai bertemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax